Ketua umum Partai Nasdem, Surya Palo, mengaku siap terbuka jika Kejaksaan Agung hendak melakukan pemeriksaan dan penelusuran akhiran dada korupsi Johnny G. Plate di Partai Nasdem. Sebelumnya, Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus BTS Bakti Kominfo. Dalam keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakung, Ketut Sumendara sebelumnya, jika Johnny meminta 500 juta rupiah setiap bulan di kasus Bakti Kominfo tersebut. Palo pun menanggapi adanya pernyataan permintaan uang tersebut untuk dana operasional pendukung menteri. Menurutnya, kalau tidak ada pendalaman lebih untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memeratkan, tentu Nasdem akan merasa lebih sedih. Sebab terlalu mahal, Palo diborukol jika saja pembuktian itu nantinya tidak ada. Apalagi melihat Palo memegang jabatan penting, yakni sebagai menteri di Kabinet dan seksian di DPP Partai Nasdem. Surya Palo menegaskan mendukung penelusuran akhiran dada, transparansi, pemeriksaan secara keseluruhan bagi siapa saja yang terlibat. Dan ia memastikan jika pihaknya tidak akan melakukan intervensi kepada Kejaksaan Agung. Pendalaman pemuktian yang mungkin lebih dalam nanti, tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus panggung. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborkol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Kita tetap mengadu, menganut, ajar sepraduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terpas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupa yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, kedua dan ketiga tadi. Bahwa saya, kita tidak mampu untuk menjamin. Pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam.